Jadi ini temanya adalah Membeli untuk memberi Dari Amanin Digital Solution Hai guys, Assalamualaikum semuanya Apa kabar? Sekarang sudah Ramadan keberapa nih Sekarang tanggal 6 Maret ya, eh kok 6 Maret 6 April ya, sekarang tanggal 6 April Jam 12.49 jam 1 kurang 11 menit Dan apa yang sedang saya lakukan ini Adalah Ini loh Jadi ceritanya Ajo Store Ya, dapet pesanan Hamper, selebaran Yang produknya kemarin sudah Sudah dibahas ya, di sepil di video sebelum-sebelumnya Untuk ideal hamper itu loh bun Ya teman-teman ya Nah, kali ini pesenannya adalah Wajan untuk hamper 70 piece Jadi ini temanya adalah Membeli untuk memberi Bagi-bagi ceritanya ya Bagi-bagi THR lebaran atau bagi-bagi Hamper lebaran gitu Nah, produknya wajan 70 piece nih pun Dan Jadi kita ini bungkusin sekalian Di pesenin tasnya ya Di pesenin tasnya Online Saya belinya online Terus nanti Apa digantungin gitu Gantungannya Pakai hangtack Cuma ini belum dipasang Gak ada yang bantuin ini bun Hanya ya sudah lah Langsung aja ngebut ya Karena ini segera mau diambil Dan mau dibawa Ada Karena produknya yang ini kan Kurang ya Stoknya Terus akhirnya Juga ada yang Apa Yang SP Ini yang super juga ada Terus Ada yang ukuran beda Meskipun biru Tapi ukurannya lebih besar Jadi Yang penting ada 70 piece aja gitu Jadi Sekarang Mau ngebut dulu ya Ini mau dibungkusin dulu ya Satu-satunya Tempatnya agak berantakan ya Kalau di belakangnya Sama aja sih Namanya toko ya Mau depan belakang Mau samping kiri Samping atas Semuanya berantakan ya bun Mohon maaf Dimalumi aja Ini kan bukan tempat tinggal ya Tapi buat cari Duit 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 Jadi kenapa Dipilih hamper Seperti ini Bukan umumnya kan Biasanya sembako ya Sembako Kue Gitu ya Nah pasti udah banyak tuh Dapet Apa Orang-orang tuh Pasti udah banyak tuh Dapet THR Atau Bingkisan lebaran itu Kue Sepako Atau Mungkin THR lebaran ya Langkes Nah Dan Karena Karena Mungkin mau Yang Gak langsung Sekali habis ya Gak sifatnya Gak konsumtif Langsung Sekali habis Jadi ya Bisa bermanfaat Tapi juga Bisa untuk Kenang-kenangan Terus Gak Bubazir Gitu kan Jadilah Dipilih Hampersnya Wajan ini Karena kan Bisa dipakai Lama ya Bun Gak cuman buat Lebaran doang Mungkin malah Nanti sempet Dipakainya Habis lebaran ini Buat masak Daging Idul Adha Nanti Tiga bulan lagi ya Mau Idul Adha kan Lebaran kurban Yuk siap-siap Siap-siap Yang mau butuh Wajan Buat Masak Kambing Masak Daging sapi Bentar lagi Kalau lebarannya Usai Nanti terus Ganti Acara Si acara Kayak mau acara Apa aja Ganti acara Idul kurban Ya Pada beli kambing Beli sapi Ya kan Nanti di masanya Pake wajan Belinya di adjustor Ya Nah nih Bun Ngomong-ngomong Ini kan udah siang Pada masak apa Hari ini Hari ini nanti Mungkin Menemukan puasaku Apa ya Beli aja kali ya Pesen Malum sebo Sebo apa So sibuk Ini ya Gak ada yang Bantuin Ini Bantuin Sini lah Bun Nanti kalau Dibantuin Buda-buda Atau teman-teman Nanti Ano ya Rate-nya Tinggi Pasti Kalau orang Orang-orang Intelek itu kan Kalau kerja itu Rate-nya tinggi Nih Berantakan 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 Bentar lagi Dua bulan lagi Lebaran Guys Ya Ya guys Ini masih belum Nanti digantungin Itunya Henteknya Putubun Eh Kalau teman-teman Nanya nih Apa sih Itu buat Bingkisan Kalau buat Souvenir Ya kemahalan Kalau buat Nikahan Ya Kalau memang Budgetnya cukup Ya bisa Buat souvenir Nikahan Atau Biasanya Kalau enggak Souvenir Sunapa Gitu Atau Souvenir Apa Lahiran Bayi Bisa juga Kan Biasanya Mangkok Muk Gitu ya Sekali-kali Wajan Ganti acara Ganti suasana Wajan juga Oke Buat Souvenir Ya kan Berkahnya Ramadhan Semoga kita Semua dapat Ya bun Berkahnya Ramadhan Terus Kita kembali Fitri Di Idul Fitri Besok Semoga Kita bisa Menjalani Ramadhan Ini Yang tinggal Separuh Separuh Keutamaan Ramadhan Sepuluh Hari Terakhir Jangan sampai Kelewatan Ini Udah Sepuluh Hari Kedua Udah Hampir Habiskan Kemarin Kalau Di vlog Sebelumnya Di video Sebelumnya Ada Saya Sampaikan Keutamaan Ramadhan Sepuluh Hari Kedua Di Bulan Ramadhan Ada Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Bulan Ramadhan Nah Kalau Yang Besok Nah Kalau Yang Besok Ini Ternyata Lagi Sudah Mau Sepuluh Hari Ketiga Bun Ya Sepuluh Hari Ketiga Itu Biasanya Orang Nyari Apa Laylatul Order Mudah-mudahan Kita Bisa Ya Semoga Kita Bisa Ikut Berjuang Ikut Berjuang Menantikan Laylatul Order Jangan-jangan Ketiduran Nanti Biasanya Ketiduran Kecapean Kerja Siang Hari Malamnya Pepar Oh Ya Teman-teman Tahu Belum Kalau Kemarin Ajostor Bikin Ramadhan Big sale Ramadhan Big sale Topless Nastar Kalau Yang Dekat-dekat Dari Toko Ajostor Misal Kota-kota Semua Boleh Kalau Mau Mampir Pas Lagi Jalan-jalan Mampir Ke toko Lagi Ada Sale Topless Pas Kebetulan Bikin Kue Kering Mau Kirim-kirim Hadiah Mau Kirim-kirim Bikisan Kue Kering Di satu Belanja Kue Kering Di Ajostor Eh Kue Kering Maksudnya Belanja Topless Di Ajostor Gitu Ini Kan Ntar Lagi Selesai Bon Ini Pas Ya Dapat Ini Stok Dapat Stok Pas Juga Warnanya Kuning Sama Ijo Ini Kan Sesuai Dengan Nuansa Lebaran Ketupat Lebaran Kan Ijo Sama Kuning Biasanya For Your Information Ini Wajan Gak Cuma Ukuran Kecil Aja Bon Kalau Mau Cari Wajan Ukuran Besar Di Ajostor Juga Bisa Misal Bunda Lagi Punya Rencana Aku Mau Bikin Bisnis Di Rumah Misal Bisnis Gambang Goreng Atau Bisnis Keripik Atau Bisnis Camilan Camilan Tahu Crispy Atau Misalnya Aku Lagi Pengen Merintis Usaha Usaha Yang Mandiri Jualan Gorengan Misalnya Terus Lagi Butuh Wajan Yang Besar Nah Bunda Dan Teman Teman Bisa Intip Di Playlist Ajostor Di sana Ada Banyak Sudah Beberapa Komplet Ukurannya Dari Dari Wajan Yang Besar Tinggal Cek Ukuran Berapa Yang Teman Teman Atau Bunda Buda Butuhkan Tinggal Disimak Videonya Disana Sudah Saya Spill Komplet Kalau Misal Ada Informasi Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Via DM Atau Di Comment Insya Allah Nanti Pasti Dijawab Ketika Waktu Sudah Luang Gitu Ya Nah Terus Wah Banyak Jadi Ini Langsung Dipasangin Hang Tag Guys Ya Jadi Ini Ucapannya Adalah Selamat Hari Raya Idul Fitri Vidal Aydin Wolf Aydin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Teman Teman Jadi Kalau Mau Order Bisa Ya Via WA Bisa Kontakt DM Bisa Mau Lewat Shopee Juga Bisa Mau Lewat Whatsapp Juga Bisa Mau Lewat Tokopedia Juga Bisa Nah Tinggal Teman-teman Cek Aja Tuh Di Beranda Profilnya Kan Disana Ada Link Ada Funpage Ada IG Ada Whatsapp Ada Shopee Tokopedia Juga Cuma Memang Semuanya Belum Terkelola Dengan Baik Ya Guys Karena Keterbatasan Tenaga Waktu Dan Personil Karena Semuanya Karena Kegabutan Bakule Ini Jadi Semuanya Medsos Maunya Dijabanin Tidak Tahunya Kewalahan Pusing Sediri Oke Sambil Masangin Hang Tag Pak Riko Sudah Datang Mau Kirim Hampers Ini Jadi Ini Biar Pak Riko Sambil Sekalian Muat Ke Mobil Jadi Kerjanya Sekalian Gitu Gitu Tuh Sudah mau dikirim Guys Semu Mobil Full Jadi Sudah selesai Pekerjaannya Mempacking Tapi kali ini Packingnya beda Packingnya Packing Parse Lebaran Jadinya Gak Pake Keringetan Ngos Angkat Cunjung Terus Dibantuin Dikirim Sama Pak Riko Sekarang Kita Nunggu Tajilnya Hari ini Apa Kita Lihat Nanti